hai 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 nyong-nyong emang kenapa sih kamu mas rahmat sih emang pacar kamu iya pacarnya eni kamu emang ini pacar siapa unyeng kalau nani pacarnya siapa anaknya unyeng anaknya unyeng nah kalau nani pacarnya siapa ya Agus Agus bukan Ipik bukan pacarnya Ipik kalau kalau onyong pacarnya siapa eni eni nih mau nanya onyong sukanya ke siapa ke Ita apa ke Ibu ke Ita apa ke Ibu kenapa kemarin bilangnya suka ke Ibu kemarin bilang sukanya Kak Ma Ibu enggak tahu mentang-mentang ada Ita ii mentang-mentang ada Ita jadi udah mau nanya nih nanya nih sekali lagi nih nanya nih mama nih kamu senduk sukanya sama Ita apa apa Ibu sama Ita sama Ita yakin ya Coba ngomong kalau kalau suka suka ya mau nggak Tata mau mau suaminya ha suaminya ibu ada suaminya iya oh ibu ada suaminya mana suaminya sama ibu mana oh suaminya itu Bang Nay suaminya itu Bang Nay suaminya Bang Nay itu relawan di sini Bang Nay suaminya Bang Nay suaminya oh suaminya itu Cece yaudah maunya aja terserah Nani lah iya Abang bikin cemburu katanya bikin cemburu ini mah tuh yang lihatnya aduh aduh katanya cepat wain ay ya Allah Abang banget cekan pokoknya pasit lah Abang buruan Abang ya Allah Abang ya Allah yang kangen-kangenan yang kangen-kangenan bener sudah berapa lama tidak bersua? ya Allah apa Tuhan Ita? tiga tahun tiga tahun kemana aja kalian tiga tahun? tiga tahun tapi peluk lagi peluk lagi peluk lagi peluk lagi ya Allah tapi Nani Ita udah mau pulang boleh nggak sekarang pulang? pulang boleh 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 perpisahan dulu Itanya sayang dulu ya Allah ya Allah ya Allah teman-teman sudah menarik banget ini reuni menarik reuni ya menarik reuni ya menarik reuni antara Onyong sama Ita ya ya makanya kita kangen sama Onyong iya 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 ya waktu itu lewat-lewat terdiri dibuka iya 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 kalo Nani kangen bilang aja ke Iyuk kalo nggak ke tadi napak ke api ntar ke sini anterin yuk ke Onyong gitu ya ke sini kalo tadi juga Onyong nanyain kemarin udah feeling tuh yang kangen sama Ita katanya gitu ya konten kemarin ya nah sekarang ketemu karena nggak ada yang dibawa tadi mikirnya siapa yang dibawa gitu ya pikirnya ah Onyong pasti kangen Ita gitu einmal lagi nyeritain Aat nyolong uang Rp 50.000 buat beli rokok ngeresok emang ngeresok iya ngeresok basahnya ngeresok ngeresok Oh itu kalau upamnya itu enggak pulang ya kita pulang abang ya apa enggak pamit kudunya ininya di botol sama Pak Darman ya nih jenggotnya cipurin lagi kamu enggak itu coba rantakan kok enggak tajem itu tajem coba sini iya mama ternyata tajemkan tajem nggak tahu cepet dapat Hai tajem nggak coba kan dibersihin dulu bersih dulu bersih dulu kok ditiup sih Iya hei bangsa gitu mana coba tajemnya bisa nggak ngebukanya tajem nggak tajemkan sekarang dicuci Mak iya gulunya apa ada yang jatuh Oh jatuh sendiri kali apa tabrakan Oh iya tabrakan kayaknya ada yang kecelakaan di depan sugan nggak apa-apa sugan nggak apa-apa motor sama motor sih emang kadang disini tuh motor tuh cepet banget kadang saya aja kalau nyebrang di sini tuh pelan-pelan banget disini karena disini tuh nggak kayak dianyer kalau dianyer tuh naik motor lebih ke apa ya pelan kalau disini rata-rata ngebut naik motornya jadi mau nyebrang aja susah kudu benar-benar sepi mau nyebrangnya Hai usah kan nah gampang kan nggak usah ragu-ragu Pak sampai nempel ke kulit aja sampai nempel ke kulit coba sini Pak sini Pak jadi Bapak nggak usah ragu-ragu gini aja nih tuh enggak usah ragu-ragu nanti juga potongannya sama kecuali kalau atasnya mau diradain rada di tebelin dikit nggak apa-apa terus aja nempel ke kulit aja Pak nggak apa-apa nempelin ke kulit nah kenapa panas hahaha panas nggak tahu nih Yusuf Yusuf cukur jenggotnya kenapa aku juga ada cenggotnya hahaha ya udah ayo kebersihan semua cukur duduk ya sup iya kumisnya cenggotnya cukur Pak Samani belajar nyukur rambut nanti kalau bisa nyukur rambut nanti dibeliin alat cukur kalau pulang ke kampung bisa biar bisa nyukur rambut ya pakai pakai yang bisa nyukur banyak yang bisa nyukur banyak dibuang dulu itu yang dipensinya nah mau jadi tukang cukur nggak buka-buka ini barbershop lumayan sih itu iya kalau bisa nyukur rambut kan nanti bisa buka usaha nyukur rambut kalau punya tempatnya iya jadi buka barbershop tapi perlu modal hahaha nggak usah ragu-ragu seret 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 gitu aja nggak apa-apa nanti atasnya pakai yang lebih tebal lebih panjang bisa nggak sup nggak tajam eh itu kumisnya udah tinggal jenggotnya ya udah rata udah sekalian Pak itu tuh aku entar Pak Darman ini pakai kerokan jenggot bawahnya mana kerokan jenggot tadi nih eh masih dipakai Yusuf ini buka aja yang dibawah bawahnya ini dikerokin biar api ya pakai kerokan jenggot tajam tuh tajam udah tuh yang bawah bawahnya sama deket ini sama deket ini di nah nah enak di ratahin tuh sekarang ini tuh Pak Darman tuh Pak sini Pak sini Pak potong rambutnya biar api pak kat 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 Terima kasih.